Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Bapak dan Ibu dimanapun berada Di kesempatan kali ini Saya akan membagikan informasi Terkait dengan Metode pembentukan panitia Pemilihan kecamatan Dan panitia pemuhutan suara Dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur Dan wakil gubernur Bupati dan wakil bupati Serta wali kota dan wakil wali kota Di tahun 2024 Namun sebelum ke video lengkapnya Bapak dan Ibu silahkan Yang baru menemukan channel ini Klik tombol subscribe nya Serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Agar selalu mendapatkan Video-video terupdate lainnya Baik Bapak dan Ibu Langsung saja kita ke video lengkapnya Berikut ini Nah Bapak dan Ibu Kaitan dengan Metode pembentukan Termasuk Jadwal juga ya Pembentukan panitia Pemilihan kecamatan Dan PPS Di Pilkada 2024 ini Nah ini sudah ada PKPU nya yang terbaru ya Yaitu nomor 476 Tahun 2024 Nah ini Salinan Keputusan komisi Menetapkan Menetapkan metode Pembentukan panitia Pemilihan kecamatan Dan panitia Pemungutan suara Dalam penyelenggaran Pemilihan gubernur Dan wakil gubernur Bupati dan wakil bupati Serta wali kota Dan wakil wali kota Tahun 2024 Dilaksanakan dengan Metode seleksi terbuka Nah jadi untuk Pembentukan PPK dan PPS Untuk pemilihan Pilkada 2024 ini Dilakukan Seleksi terbuka Kembali ya Artinya Seleksi Seperti Yang sudah Dilakukan Untuk Pemilu Tahun 2024 Kemarin ya Sehingga Siapapun Bisa Mengikuti Seleksi PPK Maupun PPS Bagi yang sudah Memenuhi persyaratan Tentunya ya Jadi silahkan Bapak dan Ibu Yang sudah Atau yang siap Untuk Menjadi PPK Dan PPS Di Pilkada ini Silahkan KPU Membuka kembali Seleksi Terbuka Tentunya ya Yaitu Metodenya Seleksi terbuka Kemudian Yang kedua Tahapan dan jadwal Seleksi terbuka Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Dan Panitia Pemukatan Suara Dalam Penjelenggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Sebagai Maksud Dalam Diktum Kesatu Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang merupakan Bagian Tidak Terpisah Dari Keputusan Ini Nah Bapak dan Ibu Untuk jadwalnya Ini sudah ada Yang terbaru Nah Dilampiran Di sini Bapak dan Ibu Sudah ada Jadwalnya Nah Ini untuk Pembentukan PPK Nah Untuk Pembentukan PPK Itu Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPK Tanggal 23 April Berakhir Tanggal 27 April Durasinya 5 hari Nah Kemudian Untuk Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPK Itu Tanggal 23 April Sampai 29 April Berarti Durasi 7 hari Kemudian Dilanjutkan Dengan Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota PPK 30 April Sampai 2 Mei Berarti Durasi 3 hari Kemudian Penelitian Administrasi Salon Anggota PPK Tanggal 24 Sampai 3 Mei 10 Hari Durasinya Kemudian Dilanjutkan Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Salon Anggota PPK 4 Mei Sampai 5 Mei Berarti Durasi 2 Hari Dilanjutkan Dengan Seleksi Tertulis Salon Anggota PPK 6 Mei Sampai 8 Mei 3 Hari Durasinya Kemudian Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Salon Anggota PPK Tanggal 9 Mei Sampai 10 Mei Durasinya Kemudian Dilanjutkan Tanggapan Masyarakat Tanggal 4 Mei Sampai 10 Mei Durasi 7 Hari Kemudian Wawancaro Anggota PPK 11 Mei Sampai 13 Mei 3 Hari Durasinya Kemudian Pengumuman Hasil Seleksi Salon Anggota PPK 14 Mei Sampai 15 Mei 2 Hari Kemudian Penetapan Salon Anggota PPK 15 Mei Sampai 15 Mei Berarti Hanya 1 Hari Kemudian Dilanjutkan Yang terakhir Pelantikan Anggota PPK 16 Mei Sampai 16 Mei Atau Durasi 1 Hari Nah Ini Untuk Jadwal Pembentukan PPK Dilanjutkan Dengan Jadwal Pembentukan Panitia Pemungkutan Suara Atau PPS Untuk Pilkada 2024 Itu Dimulai Tanggal 2 Mei Untuk Pengumuman Pendaptaran Sampai 6 Mei Berarti Durasi 5 Hari Kemudian Penerimaan Pendaptaran Calon 8 Mei 7 Hari Durasinya Kemudian Perpanjangan Pendaptaran Calon PPS 9 Mei Sampai 11 Mei Durasi 3 Hari Kemudian Penelitian Administrasi Tanggal 3 Mei Sampai 12 Mei 10 Hari Durasinya Kemudian Pengumuman Hasil Pendaptaran Administrasi 13 Mei Sampai 14 Mei Berarti Durasi 2 Hari Kemudian Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS Ini Biasanya CAT Walaupun Di jadwal Tertulis Seleksinya Itu Biasanya CAT Itu 15 Mei Sampai 18 Mei 4 Hari Durasinya Kemudian Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS 19 Mei Sampai 20 Mei Berarti 2 Hari Kemudian Tangkapan 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 Masukan Masyarakat 13 Mei Sampai 20 Mei Berarti Durasi 8 Hari Dilanjutkan Dengan Wawancara Anggota PPS Setelah Melakukan Seleksi Tertulis Atau CAT Dilakukan Wawancara Tanggal 21 Mei Sampai 23 Mei 3 Hari Durasinya Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota PPS 24 Mei Sampai 25 Mei 2 Hari Kemudian Penetapan Calon Anggota PPS Tanggal 25 Mei Sampai 25 Mei Hanya 1 Hari Yang terakhir Pelantikan Anggota PPS Tanggal 26 Mei Sampai 26 Mei 1 Hari Nah itulah Bapak dan Ibu Yang bisa disampaikan Di kesempatan Kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh